Halo guys, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya lagi bongkar nih Sok paper depan Montore Sogun 125 Ini sudah terlepas dari segitiga Disini membuka pakai kunci 14 Kemudian Daud kaliper Pakai kunci 12 Lalu untuk buka labor Disini pakai kunci 10 Dan disini obeng Alat-alat yang dibutuhkan Kita lakukan proses bongkar ini ya Sok packernya Disini pakai kunci L ya Kebanyakan Suzuki Pakai kunci L Sama Yamaha juga ada sebagian yang pakai kunci L Dan juga ada sebagian yang pakai model clip Nah ini kebetulan pakai kunci L Untuk buka atas disini pakai kunci L Sepuluh ini kunci L nomor sepuluh ya Ini dibuka saja ya Amoh kirain atas Amoh kirain atas Yang ini juga jangan dibuka dulu Tapi dikendorkan aja Kendorin aja dulu Nah kemudian kita buka yang bagian sini Ini pakai kunci L6 Sama kayak Yamaha Kalau di Honda disini pakai kunci L6 Eh Ya pakai kunci L6 lah Sedangkan Yamaha dan Suzuki Ini pakai kunci L8 Lupa tadi saya 6 sebut ya Ini kunci L8 guys Oke mari kita buka ya Disini pakai kunci L8 Jangan dibuka dulu Tapi cuma dikendorkan saja dulu Untuk mempermudah Kunci L8 Eh Tadi sudah ada kendorin yang satu Oke jangan dilepas saja dulu Yang penting kendor dulu Disini juga Pakai kunci L8 ini ya Atas Oke cukup Ini sudah kendor Baru ini dibuka ya Baru yang sini dibuka Pakai kunci L8 yang tadi Eh 10 Dan Dibuka Awas mental ya Karena ada pir ya Biasanya mental Kalau nggak mental Kita sisihkan Tutupnya Nah Kita terbuka Kemudian ini Di dalam kan kira-kira masih ada oli Tapi sedikit Ini kita buang dulu olinya Kita keluarkan pire Biasanya masih ada oli Tapi sedikit Ini yang satu ini Kayaknya sudah kering Sedangkan yang satunya masih ada sedikit oli Coba kita cengking Oh masih ada olinya guys Olinya hitam banget Kayak oli mesin ya Ini sudah hitam banget tuh Kita sisihkan dulu Biar olinya tertiris ya Yang ini juga Kita keluarkan olinya Tuh olinya hitam banget tuh Oli hitam kayak gini Juga terasa Nggak duk ya Jadi orang sini bilang Itu nggak duk Mentok Walaupun nggak bocor Tapi olinya sudah jelek ya Sama saja Rasanya kayak silsok bocor Cuma nggak basah gitu Disini terlihat AC kena Tuh Asnya sudah agak sedikit aus Tapi ini aus halus ya Masih Masih bisa lah Kemungkinan nggak bocor Nanti tekan di silnya Tiriskan dulu beberapa saat Oke cukup lah Mari kita bongkar Untuk nanti sil Kemudian nanti kita isi oli lagi ya Oke untuk oli sudah keluar Sudah habis Olinya hitam banget Disini dibuka Tadi kan sudah digendorin kan Enak nih Tinggal dibuka saja Lepas bau teh Kemudian tarik Wah nyangkut Ini ditutup Pakai jempol kayak gini Tarik Aduh 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 Nah Tuh Sulingannya nyangkut guys Di dalam sini ada sulingan dan ada pirnya ya Nih Kalau misalnya Baut yang sini Diputer puter 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 Tapi kok nggak bisa lepas Sulingannya ini ditahan Ini pakai Baut 10 Baut 10 Kayaknya Nah ini Kasih Baut 10 Boleh nih Masuk kesana Nanti kita praktekin ya Yang penting satu sudah lepas dulu Sekarang yang satunya lagi Kita buka juga Ini ya Misal nih Misal Ini misal tapi Misal ini diputer puter Tapi nggak lepas lepas Berarti kan dalemnya ini Alias sulingannya ini Ikut muter Ini tinggal ditahan Pakai baut 10 Caranya Begini Nanti kita cariin Baut 10 dulu Ambil baut 10 Kayak gini ya Ini baut 10 Kemudian kasih Dua mur disini Kasih dua Lalu mur ini Dikunci Biar kenceng Mur yang dua ini Dikunci ya Tujuannya Biar nggak muter-muter Kayak gini Kunci set Kayak gini nih Di istilahnya Kalau orang bengkel Namanya di kontra Pencangkan guys Nah seperti ini Jadi Ini tuh nggak bisa muter-muter Mureh Kemudian ini Pakai Sambung Pakai kunci Gunci tes 10 Gunci tes 10 Gunci tes 10 Masukkan ke sini Nah Kayak gini Usahakan Mur ini Jangan sampai masuk Kedalam sana Jangan ikut Masukkan Kan dimasukkan Kayak gini Kan dimasukkan Kayak gini Set Jangan sampai Masuk ke dalam Bisa diakali Dengan misalnya Disini Diganjel Pakai kertas Apa saja Biar ini Tetap di atas Kayak gini Sampai masuk Kedalam Nah kemudian Ini Sobekernya Kan mulur Ditekan Kemudian Masukkan Nah ini Nah itu kan Nyangkut Jadi ini fungsinya itu Menahan Sulingan Kayak gini Dalam fungsinya Kayak gini Menahan Sulingan Supaya Ini pas Baut yang bawah Diputer Ini gak ikut Muter Biasanya kan Ikut muter Di dalam Sama juga Kayak di Yamaha Yamaha itu Sininya juga Lubang Sepuluh Kalau di Honda Sininya Bulet Agak sedikit Susah Harus pakai Besi yang Model segitiga Nah kalau Di Yamaha Dan Suzuki Ini pakai Kunci Sepuluh Kayak gini Masukkan Aja Cara Nek Kayak gini Nah Seperti ini Ini Sepuluh Masukan Tuh Kemudian Ini ditahan Pakai kaki Kayak gini Baru ini Diputer Ini diputer Sampai Lepas Ini kalau Misalnya Silingan Di dalam Ini ikut Muter Tapi kalau Gak ikut Muter Malah Enak Kayak Yang tadi Itu Gak ikut Muter Yang ini Juga Gak ikut Muter Cuma Ini Simulasikan Misalnya Teman-teman Bongkar Ternyata Dalamnya Ikut Muter Pakai Cara Kayak Gitu Setelah Dilepas Tinggal Ditarik Saja Sampai Lepas Tadi Terkasih Masuk Sulingan Tuh Tuh Pas 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 ini Diputer Maka Sulingan Ikut Muter Tuh Tuh Ya Nih Kan Ikut Muter Jadi Dia Bisa Menahan Pakai Kayak Gini Cuma Pakai Baut Kayak Gini Oke Lanjut Mari Kita Ganti Sil Disini Cungkil Raja Gampang Kemudian Keluarkan Kancingan Pakai Obeng Min Ini Kalau Kancingan Kancingan Ini Hampir Semua Montor Sama Pakai Nek Kancingan Kayak Gini Tok Tinggal Dicongkel Pakai Kunci T Enak Nah Ini Yang Satu Lagi Ini Yang Bocor Banget Kalau Yang Ini Tadi Satunya Enggak Begitu Basah Banget Bagian Atas Yang Ini Yang Basah Banget Bagian Atas Ini Tanda Nesil Bocor Cungkil Kancingan Lagi Cungkil Sil Nya Tuh Ya Gampang Pakai Kunci T Lebih Gampang Ini Tinggal Dibersihkan Dilap Lap Boleh Dicuci Pakai Bensin Juga Gak Apa Kalau Saya Lebih Suka Diklap Biar 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 Di Dalam Sini Enggak Terlalu Kering Karena Kalau Terlalu Kering Nanti Dikasih Masuk As Malah Jadi Seret Harus Dikasih Oli Dulu Oke Cukuplah Dilap Lap Cukup Kemudian Kita Ganti Sil Kita Saya Siapkan Sil Disini Nomor Sama Kayak Honda Grand Sama Kayak Honda Grand Supra Dan Tipe Bebek Yang Lain Nomor 26 37 10 5 26 Diameter Dalam 37 Diameter Luar 10 5 Ini Kedebalan 26 37 10 5 Oke Kita Pasang Kasih Sedikit Pelicin Perhatikan Pas Pas Masang Disini Ada Pir Dan Disini Ada Pir Juga Tapi Disini Ada Tulisannya Tulisannya Menghadap Ke Atas Kayak Gini Tulisannya Menghadap Ke Atas Untuk Alat Pasang Pakai Seal Yang Lama Boleh Kayak Gini Tinggal Diketok Dikit Pastikan Rata Harus Rata Karena Kalau Tidak Rata Nanti Cepat Terus Saksi Cukup Pasang Lagi Kancingan Apa Namanya Kancingan Seal Biar Tidak Nangkat Sebenarnya Tidak Dikasih Kancingan Pun Tidak 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 Lebih Aman Kalau Dikasih Kancingan Tidak Sudah Tinggal Ditutup Lagi Penutupnya Ini Dibersihkan Juga Biasanya Banyak Debu Karena Pokas Bocor Jadi Banyak Debunya Tutup Bocor Oke Satu Lagi Sama Tulisan Menghadap Ke Atas Nanti Nanti Sil Kayak Gini Sebenarnya Sangat Gampang Guys Kalau Alatnya Ada Kalau Ada Alat Itu Sebenarnya Sangat Gampang Karena Ini Tidak Perlu Setelan Setelan Sudah Pasti Enak Yang Penting Sobeker Enak Kuncinya Di Olisok Olisok Harus Pas Jangan Terlalu Sedikit Jangan Juga Terlalu Banyak Kalau Terlalu Sedikit Jadi Terlalu Mentul Dan Mentok Kalau Terlalu Banyak Mentul Kurang Rasanya Jadi Kayak Kerasa Sebenarnya Tetap Empuk Tetap Sama Tapi Karena Jarak Ngepir Sedikit Karena Terbentok Sama Oli Cukup Sekarang Kita Masukkan As Yang Sudah Dibersihkan Ini Kita Pasang Lagi As Slup Kasih Masuk Sulingan Lagi Disini Ada Pir Sebagai Perdam Ketika Balik Dan Disini Ada Apa Namanya Ada Kayak Gini Kayak Ring Ini Kayak Gini Ring Ini Gak Boleh Hilang Gak Boleh Rusak Ini Malah Sudah Rusak Kalau Ini Rusak Maka Akan Membuat Sobeker Menjadi Kurang Enak Atau Baliknya Itu Terlalu Cepet Istilahnya Gak Ada Ribon Ini Malah Satu Sudah Patah Guys Kita Coba Cek Satunya Lagi Nah Yang Harus Itu Yang Gini Ini Gak Patah Yang Satu Ini Ternyata Sudah Patah Oke Kita Pasang Yang Ini Dulu Yang Masih Normal Dorong Sulingan Sampai Masuk Kemudian Disini Diluruskan Tinggal Kasih Baut Kencang 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 Guys Oke Cukup Satunya Lagi Ini Sudah Patah Nih Gitalah Patah Anak Ketemu Jadi Dua Ini Harusnya Nempel Sebenarnya Patah pun Gak Apa Yang Mending Itu Masih Ada Patahan Karena Ini Berfungsi Sebagai Ribbon Supaya Oli Gak Terlalu Cepat Turun Nah Kalau Sudah Di Dalam Dia Gak Mungkin Terjatuh Karena Dia Itu Sangat Ngepress Tuh Di Dalam Itu Sangat Ngepress Dia Gak Mungkin Terjatuh Ini Buktinya Dia Ngepress Ini Taktak Naikin Dia Gak Turun Sendiri Ini Berarti Jinjirnya Tadi Istilahnya Kayak Ring Itu Bisa Sebagai Mungkin Kalau Di Piston Itu Namanya Ring Piston Kayak Gitu Fungsi Ini Piston Dan Itu Ada Ring Piston Kayak Tadi Ini Kalau Di Piston Tapi Ini Di Sobaker Ya Bukan Ring Stone Ring Sobaker Ring Sulingan Sebenarnya Pasang Lagi Baut Ring Tadi Itu Berperan Sangat Penting Jadi Jangan Sampai Hilang Kalau Misalnya Hilang Bisa Beli Di Toko Kalau Misalnya Tidak Ada Yang Jual Bisa Dibikinkan Pakai Pipa Pipa Pralon Atau Pakai Bekas Selang Boleh Toko Pakai Apa Sajalah Yang Penting Jodhul Itu Ada Ring Berfungsi Untuk Sebagai Perdam Oli Kalau Itunya Enggak Dipasang Maka Nanti Sobaker Membaliknya Terlalu Cepet Jadi Berakibat Rasanya Itu Jedak Jedak Itu Bukan Jedak Di Bawah Ya Tapi Jedak Keatas Pas Lagi Kena Lubang Mentut Enak Lagi Membalik Jedak Karena Terlalu Cepet Karena Ring Tadi Berfungsi Itu Pas Posisi Kayak Gitu Pas Turun Sem Lapa Sembalik Itu Lebih Pelan Jadi Enggak Langsung Jak Tapi Kalau As Imitasi Krum Bagus Tapi Di Lubang Bawah Itu Biasanya Longgar Di Lubang Yang Sini Tapi Yang Bawah Dia Longgar Jadi Sulingan Itu Terlalu Banyak Selah Maka Rancanya Akan Sama Jakt Walaupun Ring Ada Tapi Rasanya Tetep Jakt Men Mundut Enak Tapi Pas Balik Sedak Gitu Kalau Lagi Kena Polisi Tidur Biasanya Paling Terasa Oke Persiskan Sedikit Ya Terlalu Kebanyak Sidik Jari Nanti Dikira Habis Dibongkar Tahal Memang Habis Dibongkar Untuk Seal Sudah Peres Semua Sekarang Tinggal Kasih Oli Saja Olinya Disini Saya Pake Ini Jubuk Kemudian Ini Saya Bawa Gelas Gelas Ukur Yang Biasa Saya Beli Di Pengkel Ini Tadi Harganya Rp5.000 Beli Di Pengkel Ini Namanya Gelas Takar Buat Oli Samping Disini Ada Tulisannya 2T 2T Kelihatan Atau Enggak Kelihatan Ya Sudah Tulisannya 2T Kita Isi Suzuki Sama Kayak Honda Kasih Di Angka 3L Ini Ada Tulisan 1L 2L 3L Kasih Di 3L Ini Takaran Oli Samping Jadi Tidak Tau Berapa Milit Tapi Karena Saya Sudah Terbiasa Ini Kasih Di Angka 3L Kalau Di Yamaha Kasih 2,5L Kalau Di Honda Dan Suzuki Kasih 3L Terlalu Banyak Nih 3L Masukkan Masukkan Semua Lalu Kasih PIR Tutupnya Jangan Lupa Jangan lupa untuk dikencangkan ya cukup jangan kencang-kencang amat karena disini sudah ada hasilnya jadi nggak perlu kencang-kencang banget Oke udah beres kita coba undut-undut ih sampai pol nah ini polnya itu enggak sampai kerasa dek kayak gitu ya polnya itu enggak sampai kerasa dek kalau misalnya dicoba terasa pol tapi kayak mentok kayak mentok gitu tekerasa mentok tambahin sedikit lagi olinya kalau sudah pas ya sudah kalau terlalu banyak oli nanti ngepilnya sedikit paling cuma segini tut-tut-tut kalau ini kan segini tut-tut-tut tapi enggak sampai dek karena ter ter terbentuk sama oli jadi mentok sama oli itu kalau mentok-mentok oli dia itu mentok tapi enak tapi kalau mentok besi sama besi kan kayak gitu kalau kayak kerasannya bedalah Hai weh Mari kita pasang selamat menikmati selamat menikmati oke sudah jadi ya sekarang kita coba apakah bentuk-bentuknya enak atau tidak ini enak bro kalau tadi itu pas kena polisi tidur mentok nah kayak gitu ya cara nek nanti sil sopeker dan ngasih oli di shogun 125 ngos ngosan semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh